Intro Nama putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka terus menjadi magnet sebagai kandidat bakal Cawapres Prabowo Supianto Presiden Jokowi Dodo menyebut tak ikut campur dalam urusan Pilpres termasuk pentuan Capres maupun Cawapres Menurut Presiden ketujuh ini, urusan Pilpres termasuk nama sang anak di Bursa Cawapres merupakan ranah partai politik Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan Cawapres atau Cawapres Tak hanya masuk Bursa Cawapres Ganjar, Gibran diisukan hengkang dari PDIP dan bergabung dengan partai Golkar untuk memuluskan langkahnya sebagai Cawapres Namun, hal ini dibantah Gibran Siapa yang dilakukan? Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu Kemarin ada pertawaran untuk menjadi Cawapresnya jadi Kulkar Siapa yang bilang gitu? Artinya Mas Gibran Berarti tidak ada komunikasi apapun dengan partai Golkar? Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi tapi tidak untuk yang ini tadi Terkait putusan MK, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sempat menyarankan Gibran tak ikut kontestasi Pilpres Menurutnya, hal itu akan timbulkan kontroversi jika nantinya masuk dalam kompetisi Pilpres Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menyebut tak mau terburu-buru menentukan Cawapres Namun, Prabowo mengakui sudah ada empat nama kandidat Cawapresnya Salah satunya, Gibran Rakabuming Raka Usai PDIP memilih Mahfud sebagai Cawapres Ganjar Nama Cawapres pilihan Prabowo patut ditunggu Apakah pilihan Prabowo akan jatuh pada Gibran atau nama lain seperti Erie Thohir? Pasca putusan MK dan deklarasi Ganjar Mahfud MD Bagaimana peluang putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju jadi Bacawapres Prabowo? Apa faktor penentunya? Dan bagaimana jika Prabowo batal menggait Gibran? Apakah Parpol akan tetap bulat mendukung Bacawapres pilihan Prabowo? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Puskapol UI Sudah ada Mbak Huria Selamat sore Mbak Huria Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Selamat sore Mbak Sintia Senang bisa bergabung kembali Mbak Huria, ini pasca putusan MK Menurut Anda apakah Gibran akan maju sebagai Bacawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto? Diawalkan memang isunya menguat ke sana ya Bahwa manuper untuk mengajukan judicial review ke MK ini adalah bagian dari upaya memuluskan langkah Gibran gitu ya untuk dicalonkan menjadi Cawapres Tetapi saya kira dengan pengumuman yang disampaikan oleh PDIP hari ini ya oleh Bu Megawati gitu ya Kubu Prabowo juga masih berhitung ulang lagi gitu ya apakah memang pencalonan Gibran nantinya akan potensial gitu ya mengerek elektabilitas Pak Prabowo Jangan lupa bahwa kemarin ketika ada putusan MK keluar itu kan pro kontranya begitu besar gitu ya Ada sentimen negatif yang besar juga dari publik terkait dengan putusan MK Itu sebabnya menurut saya belum pasti juga gitu ya bahwa Gibran memang akan menjadi Cawapresnya Pak Prabowo Apakah ini mengartikan bahwa Prabowo Subianto juga masih terkesan ragu-ragu untuk memilih Gibran Raka Buming Raka apalagi malam tadi Prabowo juga masih menyebut ojo ke susu jangan keburu-guburu padahal pendaftaran sudah dibuka besok nih Iya saya kira seperti itu karena kan begini Prabowo ini kan sudah maju kesekian kalinya ya dan ada keinginan yang sangat kuat gitu ya untuk memenangkan kompetisi bisa dibilang pemilu 2024 ini kan pertaruhan terakhirnya Pak Prabowo gitu ya jadi dia pasti akan sangat berhati-hati sekali gitu ya memilih Cawapresnya nanti gitu ya nah dengan adanya apa namanya deklarasi yang di yang dideklarasikan oleh PDIP ini gitu ya kalau Pak Mahfud ini kan figur yang cukup populer gitu ya nah apakah kemudian misalnya gitu kalau Prabowo tetap bersikeras mencalonkan Gibran tetapi hitung-hitungan elektabilitasnya rendah saya agak ragu gitu ya bahwa kemudian Gibran akan dipasangkan oleh Pak Prabowo untuk menjampingi dia Iya nama Gibran ini kan sempat santer terdengar akan digait Prabowo begitu besar animonya gitu ya tapi kalau menurut Anda apa yang membuat hal ini belum juga dideklarasikan apakah memang belum ada dukungan dari Presiden Jokowi atau bagaimana ini? Kembali lagi ya ini kan kita bicara politisi ini kan makhluk yang paling rasional gitu ya mereka akan berhitung secara cermat gitu ya kalkulasi politiknya siapa kira-kira calon yang akan potensial menambah suara jangan lupa juga bahwa tingkat persaingan pada pemilu 2024 nanti kan begitu ketat gitu ya ada Anis dengan Caimin gitu ya kemudian juga Ganjar Pranowo sudah berdampingan dengan Mahfud MD dan Prabowo yang sampai sekarang masih belum menentukan calonnya dan ketiga person ini kan belum mampu mengamankan suara setidaknya misalnya 50% gitu ya jadi ini menjadi sangat krusial saya kira gitu kalau Pak Prabowo balik lagi kalau Pak Prabowo bersikeras dengan pencalonan Ganjar gitu ya sementara hitungan politik ternyata tidak menguntungkan ya ini sama aja unudiri politik sebenarnya oke jadi siapa menurut Anda yang akan mendampingi Prabowo nih selain nama Gibran mungkin kalau siapa ini kan kembali lagi ke Pak Prabowo nya ya pasti beliau yang akan menentukan tapi kalau kita bicara soal calon potensial ada nama yang dianggap gitu ya oleh publik juga punya kans untuk apa namanya menyaingi gitu ya kompetitor yang lain sebut saja misalnya Erik Thohir gitu ya karena Erik Thohir ini kan selain dia dari kalangan profesional dia juga punya basis apa namanya dia NU gitu ya dari NU dan ini kelihatan gitu selama ini kan apa namanya pemasangan capres-capres itu kan selalu mengimbangi gitu ya antara nasionalis dengan islamis gitu ya antara nasionalis dengan religius dan NU ini masih punya potensi yang sangat besar gitu ya sebagai basis dukungan elektoral bagi capres-cawapres itu misalnya ya kalau Erik Thohir atau bisa saja misalnya dari apa namanya ketumparta yang lain gitu ya misalnya Erlangga Hartanto gitu ya oke Mbak Hurya kalau pagi tadi sudah resmi PDI Perjuangan mengumumkan nama baca wapres dari Ganjar Pranowo Pamafut MD seperti itu lalu kalau melihat situasi ini bagaimana Anda melihatnya untuk membaca sikap Jokowi setelah deklarasi baca wapres ini apakah Jokowi ini juga akan masih memberikan angin untuk tetap mendukung Prabowo Subianto sinyal-sinyalnya ya di sini saya kira justru malah apa namanya PDIT sekarang ada di posisi yang lebih unggul gitu ya secara regulasi secara definitif kan bagaimanapun Pak Jokowi dan juga Gibran ini adalah kader PDIP mereka maju lewat pemilu dan pilkada itu melalui PDIP gitu ya nah kalau misalnya PDIP mengambil langkah keras gitu ya dengan memanggil apa namanya Gibran Rangka Bumi Pak Jokowi bisa jadi akan sangat berhati-hati gitu ya karena ini sangat berkaitan dengan apa namanya rencana beliau pasca apa namanya pasca periode kepresidenannya nanti selesai gitu ya kalau beliau tidak berhati-hati PDIP langsung mengambil langkah preemptif misalnya kayak gitu ya dengan memberhentikan Gibran dan juga bukan hanya Gibran sebenarnya ini kan juga membahayakan potensi Bobi Nasution gitu ya menantunya Pak Jokowi gitu nah ini yang kayaknya perlu kita baca apalagi tadi misalnya statement dari Bupuan sendiri gitu ya PDIP bahkan menyampaikan ke publik mereka juga menunggu statement dari Pak Jokowi ini kan bukan hanya sekedar menunggu saya kira tetapi ini juga warning keras yang disampaikan oleh PDIP gitu kalau Jokowi apa namanya terang-terangan membelot gitu ya ketika ketika PDIP sudah mendeklarasikan capres-cawa presnya bukan tidak mungkin gitu ya keinginan untuk punya smooth landing justru jadi gagal total nantinya oke Mbak Huria ini kan Anda menyebut bahwa PDI Perjuangan seakan unggul after deklarasi ini menurut Anda kira-kira sampai pendaftaran besok nanti sampai tanggal 25 Oktober sikap Jokowi sendiri akan seperti apa apakah akan terkesan tetap berada di dua kaki atau justru akan fokus bulat mendukung PDI Perjuangan kalau saya membacanya begini Mbak Sinti ya manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya melalui banyak tangan gitu ya ini kan sebenarnya upaya untuk pertama menaikkan bargaining positionnya dia juga gitu ya baik itu ke PDIP maupun juga ke Prabowo yang kedua ini juga sangat berkaitan dengan upaya untuk menjaga dan melanggengkan kekuasanya pasca dia tidak terpilih lagi karena kan ada pembatasan kekuasaan masa presiden manuver itu sudah dilakukan dengan banyak cara nah cara yang terakhir nih ya yang kita masih menunggu ini adalah soal apa namanya memajukan jadwal pilkada gitu ya kan pemilu serentaknya harusnya November gitu ya kalau ini bisa berhasil dimajukan sampai ke September dimana Pak Jokowi masih memimpin bisa jadi dia akan mampu gitu ya mengamankan posisi anak-anaknya gitu ya yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah tetapi kalau ternyata manuvernya itu tidak berhasil dan PDIP langsung mengambil langkah keras gitu ya dengan mendisiplinkan kader-kadernya yang balilo gitu ya termasuk Pak Jokowi dan anak-anaknya saya kira ini akan sangat merugikan gitu ya secara politik buat Pak Jokowi dan bisa jadi Pak Jokowi akan mundur gitu modennya akan merugikan kepada Pak Jokowi termasuk anak-anak ya seperti itu ya baik terima kasih atas perspektif Anda Mbak Hurya Direktur Eksekutif Puskapol Visi Pui sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang terima kasih Mbak Sintia selamat sore selamat menikmati